Persija kedatangan back dari Liga Malaysia Ryuji Utomo dipastikan kembali ke Persija di putaran ke-2 BRI Liga 1. Presiden Persija Jakarta, Mohamad Rapanca memastikan Ryuji Utomo akan kembali ke timnya di putaran ke-2 BRI Liga 1 2021. Saat ini Ryuji sedang dipinjamkan ke klub Malaysia, Penang FC. Ryuji dipinjamkan ke Penang FC ketika kompetisi sepak bola di Indonesia sedang tidak jelas. Kemungkinan, pesepak bola 26 tahun itu bakal didaftarkan sebagai bagian dari Persija pada bursa transfer paru musim yang dilaporkan mulai akhir Oktober nanti. Ryuji sesuai dengan kontraknya, habis November, dia akan kembali memperkuat klub karena kontraknya panjang. Pasti akan perkuat di putaran ke-2, kata Prapanca. Ryuji momentumnya tepat dengan berakhirnya masa peminjaman dengan mulainya kami di putaran ke-2, kata Prapanca. Selain Ryuji, manajemen Persija akan memulangkan sejumlah pemain yang saat ini sedang dipinjamkan. Seperti Reski Fandi dan Hamra Hehanusa yang kini bermain untuk Klub Liga 2 2021, Dewa United. Kontrak Ryuji akan berakhir November. Begitu pula Reski Fandi, Hamra Hehanusa yang akan kembali, kata manajer Persija Jakarta, Bambang Pamungkas. Adapun penampilan Persija sampai dengan pekan ke-7 BRI Liga 1 2021 belum mencapai puncak performa. Tim asuhan Angelo Alessio ini baru memenangi dua pertandingan, satu kekalahan, sisanya imbang. Prapanca menganggap apa yang ditunjukkan Marco Simit dan kawan-kawan belum buruk. Ia berharap di seri ke-2 ini tim kesayangan Jakmania itu bisa meraih hasil positif usai telan kekalahan perdana di Liga 1 dari Arema dengan skor 1-0. Mudah-mudahan ini akan terus lebih baik lagi agar Persija bisa terus menambah poin, kata Prapanca. BP pastikan tiga pemain ini akan bergabung ke Persija pada putaran ke-2 Liga 1 2021. Musim ini Persija telah meminjamkan tiga pemainnya yakni Ryuji Utomo, Reski Fandi, dan Alhamra. Ryuji Utomo dipinjamkan oleh Persija Jakarta ke klub asal Malaysia yakni Penang FC. Sementara untuk dua pemain lainnya yakni Reski dan Alhamra telah dipinjamkan ke klub Liga 2, Martapura Dewa United. Mereka bertiga dipinjamkan hingga akhir tahun 2021 ini, sehingga pada putaran ke-2 Liga 1 ini dipastikan akan kembali bergabung dengan tim. Seperti diketahui, saat beberapa pemain Persija seperti Riko Simanjunta, Osvaldo Hai, Marco Mota dan yang lainnya absen Persija harus putar otak. Sebagai solusi pemain mudah dimainkan karena sudah tak banyak pilihan yang ada. Untuk saat ini Persija juga belum bisa memastikan apa akan ada perekrutan pemain baru nantinya untuk memperkuat skuad. Sebab sampai saat ini pelatih Persija, Angelo Alessio masih belum menyinggung soal pemain baru kepada tim manajemen. Semua keputusan berada di tangan pelatih. Untuk penambahan pemain sangat memungkinkan, kata BP. Tetapi, saat ini Angelo tidak ingin membahasnya. Dia mau memaksimalkan pemain yang ada. Saat ini Persija masih berada di peringkat 8 klasemen sementara dengan koleksi 10 poin hasil dari 2 kali menang, 4 kali seri, dan 1 kali kalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!